Intro Usai pemantauan arus lalu lintas pada Tol Ngawi atas larangan mudik oleh pemerintah Pangdam 5 Berawijaya dan Kapulda beserta Sekda Provinsi Jawa Timur dan beberapa pejabat yang lain langsung menuju Desa Temboro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur Dalam rangkaian kuncungan kerjanya pejabat utama di Jawa Timur ini melihat langsung perkembangan dan percepatan penanganan COVID-19 oleh Satgas Gugus Tukas Pejabat utama di Jatim tersebut disambut langsung oleh Bupati Magetan Suprawoto beserta unsur Forkopimda yang ada setiba di Temboro pada posku siaga yang dipasang di pintu masuk Menurut Pangdam 5 Berawijaya, Majen, TNI, Widodo, Iryansah dari laporan dan cek langsung di lapangan hari ini penanganan COVID-19 di Kapupaten Magetan terutama pada Desa Temboro sudah cukup bagus sinergitas antar petugas sudah berjalan dengan baik Bagaimana permasalahan penyebaran COVID-19 yang ada di Temboro ini di Desa Temboro Yang kedua sekaligus ngecek tadi kita sudah mengecek checkpoint di Ngawi untuk mengendalikan arus lalu lintas terutama masyarakat yang mudik karena ada larangan dari pemerintah mudik dilarang sehingga kita melakukan pengendalian dan dekaya asalan lintas di Tol Ngawi sedangkan disini sendiri kita sudah ketemu dengan Bupati Magetan kita sudah menerima paparan secara lesan penyampaian dari Bupati Magetan tentang penanganan-penanganan penyebaran COVID-19 saya kira itu cukup bagus dan sudah dilaksanakan secara sinergis oleh Kapolres, oleh Kodim, bahkan dari Lanut Iswajuti semuanya bekerja sama dan hasilnya cukup bagus mudah-mudahan dengan sinergis semua komponen masyarakat yang ada di Magetan ini untuk menekan angka perkembangan COVID-19 segera bisa selesai Pada kesempatan tersebut, Kapolda Jawa Timur Irjenpol Mohamad Fadil Imran juga menyampaikan bahwa vaksin utama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 adalah kedisiplinan jika masyarakat disiplin pandemi pasti akan cepat berlalu Dari Magetan, Rianto, Garda TV Dari Magetan, Rianto, Dari Magetan, Dari Magetan, Dari Magetan